Kari Iga dan Kentang Kemudian saya akan rajang bawang putih Nanti yang kedua adalah bawang merah ya sahabat ya Jadi saya membuat karinya dari bumbu rajang ya sahabat ya Sampai semuanya terajang baik ya sahabat Oke bawang putihnya sudah 4 siung Sekarang bawang merahnya terajang Oke sudah semua Nah kita akan tumis terlebih dahulu yang bawang putihnya ya sahabat ya Sampai kekuningan Ya ini sudah mulai bagus Sekarang mengambil bawang merahnya ya Kita langsung masukkan bawang merahnya Biar nanti akan sedikit menguning kembali ya sahabat Nah kita aduk dulu sampai bawang merahnya layu Oke ini sudah bisa ditinggal Ya Oke saya ambil serai Kita potong 10 cm ya sahabat ya Kita belah Kemudian kita memarkan Ya kita masukkan Kemudian kita masukkan daun jeruk Saya selalu menyimpannya di freezer Supaya daun jeruknya tidak mudah rusak ya Ini 3 lembar ya sahabat ya Kita pergunakan nanti untuk mengharumkan semua bumbu kita Oke ini sudah bisa ditinggal Sekarang saya akan ambil santan ya sahabat ya Ini dari setengah butir kelapa Langsung saya akan berikan yaitu Desaku bubuk kari Nah ini yang saya bilang tadi sahabat Semuanya jadi bisa simple Karena disini sudah ada 12 bumbu lagi ya Untuk mendapatkan hasil yang rencat dan nikmat Sahabat dibalik kemasan ini ada instruksinya Nih sahabat bisa dibaca Dan dikerjakan step by step Untuk mendapatkan hasil yang enak Nah ini langsung aja saya masukkan ke dalam santan sedang kentalnya Seperti ini Kita aduk rata Sampai tercampur Sudah kita rata Kita cek bumbunya sekarang Nah ini tidak ada yang hangus ya sahabat ya Kita aduk lagi Ini sudah mulai bagus Bawang merahnya bagus Daun jeruk dan serainya juga sudah keluar baik Oke sekarang kita masukkan Santan sedang kentalnya bersama Desaku bubuk karinya ya Oke Ini kita masak sampai dia cukup mendidih ya Oke kemudian kita sisihkan dulu Saya akan ambil bahan lagi Ini adalah kentang ya Kentangnya sebanyak 300 gram Ini kita biarkan dulu Dan warna karinya Kalau sudah larut dan mengembang Dia akan mengeluarkan aroma aslinya Juga warna aslinya ya Nah kalau terjadi seperti ini Berbuih dan santannya pecah Sahabat jangan takut ya Nanti kita bisa satukan kembali Dengan memasukkan santan kental Nah sekarang kita akan masukkan Yaitu garam Setengah sendok teh garam Dengan satu sendok teh gula pasir ya Oke kita aduk sampai larut dulu Ya ini sudah larut Kita masukkan kentangnya terlebih dahulu Oke kita masak sampai kentangnya cukup matangnya Baru kita masukkan nanti iganya ya Oke kita tunggu sebentar Apinya jangan terlalu besar ya Nah sahabat ini kentangnya sudah mulai 3 per 4 matang juga Saya masukkan iga Nah ini beratnya 400 gram ya Nah ini kita matangkan bersama-sama Sambil meresap bumbu karinya ya sahabat Kita tunggu sampai semuanya cukup matangnya Nah sahabat ini sudah mulai matang semuanya ya sahabat ya Terakhir kita masukkan santan kentalnya Hmm aromanya enak sekali ya sahabat ya Tuh warnanya langsung cantik Yang pecah tadi langsung set kembali Dengan protein yang pecah tadi Kita tunggu sampai mendidih Sambil saya siapkan sekarang piring hidangnya Oke Wow Sikit kuahnya Sekarang saya taburkan bawang goreng Ini kurang lebih 1 sendok makan aja sudah cukup ya Atau 2 sendok teh Oke Kemudian kita kasih hiasan sedikit Kita taruh sedikit Oke sudah siap sahabat ya Nah sahabat kari iga kentangnya sudah selesai Sekarang membuat kari muda sekali ya sahabat ya Ini bisa dihidangkan kapan saja Dan teman apa saja Seperti nasi, lontong, ketupat, roti cane Dengan desaku memasak kari menjadi sangat praktis Terima kasih Sub indo by broth3rmax